Rabu siang balik pengadilan tipikor Jambi menggelar sidang perkara korupsi Porek Alkes Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir dengan terdakwa Diyah, Anggraini, dan Mulandari. Di sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Lukas Sahabat Duha Iko, dua pegawai RSUD Raden Matahir hadir sebagai saksi. Masing-masing Lia, Mulandari, petugas penyimpanan barang, serta Ujang, petugas pengadaan barang. Lalu juga ada Rudiansyah, kuasa BUD Provinsi Jambi. Kepada Majelis Hakim, Lia, Mulandari, ngaku nerimo 28 item Alkes dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjuan yang saat itu dihadiri oleh Ketua PPHP Heri Faisal, Sekretaris Cuhairi, dan anggotanya Nelson. Ada Ketua, Ketua Sekretaris, dan anggota Ketua, Selanjutnya Ujang beraksi, bahwa dirinya cuma memeriksa barang-barang yang masuk ke e-katalog. Dan Rodiansyah setahu dirinya anggaran berasal dari APBD sebesar 19 miliar rupiah yang semuanya lacair 100 persen.